Dua perguruan silat di Banyuwangi bentrok di permukiman warga di desa Sukorejo, kecamatan Bangorejo, Banyuwangi. Bentrokan pecah sekitar pukul 2.45 WIB, Kamis 10 Maret 2022. Bentrokan masa perguruan silat tersebut membuat rumah warga rusak. Sebuah musola juga dilaporkan rusak. Satu pendekar silat tewas dan puluhan simpatisan dari dua perguruan silat itu mengalami luka-luka. Dilansir tribun Bali dari berbagai sumber, selain menyebabkan korban jiwa, bentrokan itu juga membuat rumah warga dan satu tempat ibadah rusak. Sejumlah botol bersumbu mirip molotov dan sejumlah batu masih berserakan di depan rumah warga. Bentrokan terjadi di dalam dusun hingga sekitar pukul 3.30 WIB setelah masa yang meluruk dusun itu terpukul mundur. Selain terpukul mundur oleh kelompok perguruan silat satunya, salah satu dari kelompok yang meluruk dusun Sukomukti Desa Sukorejo itu terkena sabetan senjata tajam hingga meninggal dunia. Korban luka dan meninggal awalnya dilarikan ke Puskesmas Kebon Dalem, kemudian yang mengalami luka ringan langsung diperbolehkan pulang. Sedangkan korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Genteng. Personel gabungan dari Polresta Banyuwangi dan TNI yang mengamankan lokasi berhasil meredah masa. Kedua perguruan silat itu pun sepakat melaksanakan konsolidasi ke dalam untuk mendinginkan suasana. Waka Polresta Banyuwangi AKBP Didik Haryanto menjelaskan, kedua masa yang terlibat bentrok itu sepakat untuk mendinginkan suasana. Penjagaan terus dilakukan oleh petugas gabungan termasuk dari Sat Brimopol Dajatin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!